satu-satunya orang satu-satunya orang yang disebut sebagai Bapak yang kekal kemudian sebagai El Gibor Tuhan yang perkasa itu cuman mesias Ben David Oke pernah diberikan belakang seperti itu enggak ada loh eh penasehat ajaib ya penasehat ajaib penasehat ajaib itu bukan seperti itu tidak ditemukan sekarang masyarakat ajaib sekarang masyarakat ya El Gibor El Gibor El Gibor El Gibor Yesus lebih banyak ada di W118 El Gibor El Gibor Yesus tidak ditemukan hahaha kalau jadi sekarang eh pangeran Jamai Yesus tidak ditemukan hahaha bambil ya ternyata pas ngeluarin lidah itu enggak bisa bernafas ya kawan-kawan muslim kawan-kawan muslim harus kenal mesiasnya ini masukin aja lagi lanjut iya jadi teman-teman muslim harus paham mesiasnya Bini ini dari rambam rabinya sendiri nih rabi salah satu filsuf Yahudi yang terkemuka juga ini sabar ya besarin dong layar saya besarin layar saya yah enggak kelihatan ya dan kesalahannya akan menjadi ikat pinggangnya enam sebutan secara ilahi ini secara ilahi teman-temannya ini bukan kata saya nih ini kata rabi Yahudi enam sebutan secara ilahi diberikan kepadanya seperti yang dinyatakan berikut for a child is born untuas sebab seorang anak lahir untuk kita apa-apa jadi saya sembilan ayat lima ya ini ya kalau kau mau protes masalah terjemahannya yu bisa protes ke rambam sendiri karena dia sudah telah lahirkan seorang anak telah lahirkan dia nggak gunakan rambam nggak gunakan kalimat pasten disini yu baca itu kita kita lihat kitabmu ya nah sebentar sebentar nsn is given antuas dan ya siwatan diberikan kepada kita and the government is upon his shoulder dan pemerintahan kemudian ada di atas bahunya and his 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 call Pele yo at Pele nah ini rambam bisa-pisahkan disebutannya yang dia disebut yang pertama Pele kemudian yo at Tuhan tuh Tuhan Pele yo at itu Tuhan betul betul Tuhan sabar-sabar ini misalnya oke misalnya ini ramah minatnya adalah Tuhan ini oke Ghibor-ghibor itu artinya apa lebih bon ala yang berkata dikori berkata ya aku asal mighty buat ya afiat-afiat itu apa Bapak yang kekal sarshal yang aja damai bersiap-salom jadi ini ini jelas sekali loh betulnya mesiasnya mereka ya itu ilahi betul dibaca kalimatnya dari auto betul-betul Oke betul-betul Gilar-gilar ilahi kau bayangkan ya Misalkan di dalam Islam itu ada yang namanya Sifat-sifat Tuhan, gelar-gelar Tuhan itu loh Itu masa diberikan kepada seorang manusia Biasa kan gak mungkin Oh mungkin, Abdullah Abdullah Nah Abdullah itu bukan Gelar ilahi kau ngawur Itu nama Tuhan Itu bukan gelar ilahi Nah itulah bapak yang kekal Mana ada manusia itu Gilar ilahi Manusia itu bapak yang kekal Kalau ada-ada aja Oh salah paham ini anak ya Sekarang namanya Kayak nama rabi saya namanya Tophia Nama rabi saya Tophia Kebaikan Tuhan Apakah rabi saya Tuhan? Bukan Abdullah Loh, coba makanya yuk baca itu Tuhan? Bukan Loh, jadi Secer Enam sebutan ilahi Itu diberikan kepadanya Betul Tidak ada Yubuka tuh Yubuka di seluruh perjanjian lama Tidak ada Satupun manusia Yang disebut sebagai Bapak yang kekal Raja Damai Kalau Raja Damai ada ya Hiskia ya Kemudian Peleyoes Elgiburnya ya Satu-satunya Itu gak lu yang ngomong ya Satu-satunya Itu lu yang ngomong ya Satu-satunya Satu-satunya orang Satu-satunya orang Yang disebut sebagai Bapak yang kekal Kemudian Sebagai Elgibur Tuhan yang perkasa Itu cuma Mesias Ben David Oke Sekarang Sudah selesai ya Enggak ada loh Oke Penasihat ajaib Penasihat Ajaib Yesus Kita lihat Bisa dibukakan guys Guys bisa dibukakan Oke Ya ngapain Yuk kan Yuk kan Gantian dong Datanya Kok gitu Kok terguncing Enggak ada yang terguncing Yuk kan Cuma terguncing Sabar dong Ya Penasihat ajaib Ya Penasihat ajaib Penasihat ajaib Itu bukan seperti itu Tidak ditemukan Penasihat ajaib Sekarang Masih Elgibur 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 Yesus Elgibur Ada di W1 L8 W1 L8 Elgibur 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 Yesus W1 18 Masih Beraninya Bro Sabar Elgibur Yesus Tidak ditemukan Nah kalau Menasihat ajaib Elgibur Pelayo Es Penasihat ajaib Elgibur Afiat Bapak yang kekal Afiat Bapak yang kekal Bapak Yang Kekal Yesus Yonesi 14 Ada tuh bro Yonesi Iya Kita lihat aja Tulisnya Bapak Bapan cari remis Bukan cari remis Bapak yang kekal Tidak ditemukan Aduh Bagaimana ini Nah Yang terakhir Sabar dong Sabar Tadi kan kau Sudah kasih data Jadi Sekarang yang terakhir Pangeran Kedamaian Jadi Syar itu Pangeran Kedamaian Yoi Tadi kan Abis bantai oten Sejagat raya Sekarang Sekomal aja Jadi sekarang Apa Pangeran Kedamaian Pangeran Damai Yesus Yesus Alamak Ada ternyata Cok Pangeran Damai Yesus Tidak ditemukan Udah Udah Gue udah Saya mau tidur dulu ya Jadi kamu Jangan lari Saya tetap disini Karena Saya sudah Saya sudah Mengalami Kebanyakan Kelucuan Dari tadi Ya Gantian Ya Gantian Ya Jadi Tidak ditemukan Ya Jadi Tidak ditemukan kan islah gantian dong di situ Bapak yang kekal di situ rr panggilan kedama yang ditemukan oke oke gantian ya gantian 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 ya itu kan sebutan bukan namanya jadi enam sebutan itu kalau menurut Rambam enam ya tetapi kalau disitu sebenarnya menurut rahasi itu bukan enam jadi rahasi dan Rambam itu kan mereka berbeda tuh pendapatnya jadi tersebutan orang-orang menyebutnya nah bagaimana kita melihat ketika Yesus mengajar itu banyak yang takjub kepadanya jadi sebutan-sebutan itu bagaimana itu digenapi di perjanjian baru dimana Yesus mengajar dan ajarannya itu sangat luar biasa sehingga banyak orang takjub kemudian sebagai Raja Damai bagaimana Yesus mengajarin kasih gak ada loh dalam agama Yahudi itu mengasihi musuh gak ada agama Islam gak ada mengasihi musuh agama Hindu gak ada satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengajarkan kasih yang melebihi apapun itu cuman Kristen makanya kan disitu kan dia bilang dia adalah Raja Damai Yesus mengajarin membalas kejahatan dengan kebaikan gitu kan jadi semua sebutan-sebutan itu itu pantas disebutin kepada Yesus karena sifat-sifat yang disebutkan disitu itu merujung kepada Yesus yang mua mulai dari pangiran kedamaian mulai dari Bapak yang kekal Yesus berkata barang siapa melihat aku dia telah melihat Bapak Yohanesi 14 dan masih banyak lagi ayatnya kemudian masalah ala yang perkasa itu kan ada di Wayu 1-8 kemudian Wayu 21-7 dan masih banyak lagi ayatnya itu digenapi oleh Yesus semuanya nubuatan itu bersifat gambaran bahwa dia akan menjadi seperti ini Raja Damai dan sebagainya digenapi di perjanjian baru gitu loh jadi namanya juga kan nubuatan nubuatan itu sih tidak secara tidak secara letter-like seperti ibaratnya kalian menafsirkan Mesias benyosef Mesias benyosef itu enggak ada di perjanjian lama mana ada nubuatannya bahwasannya akan ada Mesias benyosef yang menda Mesias namanya Yosef yang mendahuli Mesias yang namanya Daud enggak ada yang namanya nubuatan brother nubuatan itu bersifat gambaran bukan letter-like nah jadi masalahnya orang-orang masalahnya gini bro saya tuh lebih mentoleransi kepada kawan-kawan muslim kenapa walaupun mereka menolak Yesus bagi ilahi seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yirmiya dan Nabi-Nabi yang lain bahwasannya Mesias itu ilahi dan para Arabi Yahudi pun mengimani itu tetapi bagaimanapun saudara-saudaraku yang muslim ini mereka masih mengimani Yes Yes itu sebagai al-masih mereka nggak nolak dulu jadi mereka menerima isu sebagai al-masih lima Nabi masalahnya Yahudi kan eh udh ini kan masih nyinggah gitu loh siapa dengan dengan cepat anggap itu dengan oh ya sabar-sabar seharusnya satu orang muslim kita orang yang dan Kristen ini ya sabar-sabar kita orang-orang sudah muslim lu loh demi enggak maksud saya maksud saya orang muslim dan Kristen itu harus bersatu karena yang nolak itu orang Yahudi karena mereka gini loh mereka itu menelak Yahudi makanya 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 sebentar 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 makanya ini Paulus Paulus mengaku Bapak Demian ini Bapak ini dia tadi Bapak yang kekal ini iya para Arabi juga Bapak saya juga punya Bapak saya punya Bapak di rumah juga ada Hai timnya diurah mengapa ngepapak Paulus juga ngaku Bapak ya tadi kau bilang Yesus Bapak yang kekal Raja yang kekal ya ini juga punya Bapak tetapi konteks Bapak Demian sebentar Demian Bapak Yes Paulus mengaku dia adalah Bapak di dalam Yesus karena aku leang yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu jadi jadi bukan ala Bapak ya Yesus Paulus ini ya dia mengaku di dalam itu Bapak yang di dalam Yesus telah Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepada itu Bapak penginjil karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu Paulus juga menjadi Bapaknya Yesus ya Iya Bapak penginjil bukan Bapak Tuhan di dalam diri dalam di dalam diri juga banyak Bapak aku lah yang ada-bahan ada ada iya Bang Billy ada ini karena aku yang di dalam di dalam Kristus Yesus jadi dalam Yesus ini telah menjadi Bapakmu jadi banyak terjangkau jangan bilang Yesus aku Bapak di dalam aku terus Allah Bapak engkak Paulus pun jadi bapaknya iya iya yang di dalam diri orang api ya Udahlah malas aku diskusi sama kau ngeyel loh malas masa kamu masa anda tunjukin kemudian anda nggak mau penjelas itu kan jelas kalimatnya Bapak penginjil disitu ya jadi si Paulus memberitakan Injil itu si Paulus demian kalau misalkan saya punya Bapak apakah dia Tuhan kan nggak juga gitu loh itu Bapak-bapak ya berarti jangan jangan kan tadi kau aku mengklaim tadi dia itu nubuatan untuk Yesus karena Bapak itu nabu adalah mesias kalau nggak ada itu kan itu kan nubuatan kepada mesias kalau Yesus mesias kata mati sebuah itu kepada dirinya kapan Yesus jadi Raja damai kapan dia mendamaikan Israel sangkapan loh buktinya dia ngajarin Kasim ngajarin kasih untuk mengasihi orang bahas itu Bang jangan membalas kejahatan raja dan masih di dalam torah kasih itu belum tempurnah makanya Yesus pernah akan kasih karunia itu di dalam torah mana ada mengasih musuh nggak ada makanya kan orang yang ini orang sama orang Amalek nih orang-orang Kristen Bang Billy Bang Billy terlihat ya orang Kristen mengatakan bahwa Holocaust adalah sebagian dari kejahatan manusia itu bukan kejahatan manusia itu kejahatan dunia apa itu hahaha senang Aduh kejahatan apa ya Holocaust itu katanya juga makasih dunia Kristen Waduh masih makanya kan mereka ini kan mereka keturunan Esau itu mereka ini Esau Amalek Edom ini mereka ini aduh ya Tanya agak makasih yang punya kitab dibunuh-bunuhin juga deh tuh itu ini bro hilter itu hilter itu sekutunya adalah ah Turki Usmania jadi kalau kita baca sejarah Bagaimana hilter itu dia bersekutu dengan negara-negara Islam yang menyelamatkan orang ini disini dari kumbar disebutin apa-apa disini biasa jangan congol luar data setelah dunia ke-kerang dunia kedua ke-kerang dunia pertama itu kan Inggris kan melawan Turki-turki itu sekutunya ada eh Usmania dulu Usmania itu sebetulnya dalam filter enggak ada sebetulnya jarang kayaknya sebentar sebentar ganti-ganti anong yang menyelamatin orang Yahudi yang menyelamatin orang Yahudi itu orang Rusia itu dari kubu barat dari Amerika dan juga negara-negara sekutu yang menyelamatkan orang Yahudi kalau enggak ada orang Kristen mati mereka hangus nggak ada satu-satunya satupun nah jadi kita iya 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 jadi filter itu hilter dia itu bersekutu dengan orang negara-negara Islam Bukarnia karir hitler 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 ini tahu kebenarnya faktanya emang gitu kau buka aja sekutu daripada kubu yuker mana itu bukan ini selesai siap-siap dimana dia kalau misalkan kau mau pakai dan datamu kandatahuan kalau misalkan saya tunjukin kejahat-kejahatnya datangnya gini siap-siap dibuka di baratnya gini baratnya gini maka ada kata-kata awak aja enggak data itu kan data itu kan subjektif yang dia tunjukin ibaratnya gini loh saya tunjukin ada orang-orang penulisnya ada penulisnya sejarawannya kalau mana kalau standarnya seperti itu yang menyelamankan orang Yahudi ada orang Kristen kalau dia pakai standar seperti itu ketika ada orang Islam membom gereja Apakah boleh nggak saya salahkan agamanya kita kan ngomongin agama gitu loh kenapa sekarang ngomongin masalah perang yang tadi disebutin orang-orangnya atau agamanya loh itu kan pendapat orang apakah mengajarkan krisi mengajarkan seperti itu ya makanya saya luruskan saya luruskan waktu pembantaian Hitler Hitler yang nyelamatkan orang-orang Yahudi adalah orang Kristen enggak salah kamu tahu apa yang nyelamatkan orang Yahudi dari kem kem dari kem kem apa namanya Hitler itu orang Kristen orang Amerika orang Rusia mereka larga Rusia datanya dibacakan lagi datanya coba enggak Bilih enggak usah kau enggak usah ini enggak kita akan kita baca lagi datanya dari teman kita di bawah itu kan sejarah masa kamu enggak tahu iya enggak coba baca dulu ya coba lagi yang ngelamat lihat ya ngomong tuh sejarawan bukan saya ya iya itu kan bukan perang agama masa Kristen lawan Kristen dibilang perang agama iya tapi itu yang disebut agama gimana sih nah berat mulai dong saya kain kalau ada orang Islam melakukan kejahatan nilainya saya bilang itu agama Islam ajaran agama begitu ngomong ya udah berarti kalau ada orang bom gereja saya bilang wajaran Islam udah tanpa agama Kristen tidak ada antisemitisme ya nih saya ikuti disini ya nih itu buku siapa karangan siapa ya Allah jadi buku kayak begini ini masih nanya aja nih George van Friesem Oke jelas loh saya aja enggak kenal orangnya dicara literasi yang orangnya kurang-kurangnya kenal bisa karena keluar dari pelajar damian jadi lu nggak tahu ya itu kan pendapat berusaha enggak butuh pendapat orang kita akan ngomongin masalah ajaran kalau mau kasih pendapat nanti saya tunjukin buku yang menjelaskan pendapat tentang Islam kayak gimana kamu nangis saya bisa saya bisa lebih parah daripada lu demi yang seriusan orang Kristen lah namanya Holocaust adalah sebagian dari kejahatan manusia itu yang sebut Kristen bukan orang-orangnya dunia itu bukan kejahatan manusia itu kejahatan dunia Hai tunik Kristen Iya kalau misalkan New pakai standar seperti itu ibaratnya ada orang Islam bom gereja itu ajaran Islam itu sebenarnya karena udah gitu punya lalu dibesarkan untuk membenci Yahudi nah khususnya itu kan bukan agama itu kan orang sebagai umat setan barangnya seperti yang bom Bali itu orang Islam yang bom Bali itu kan bukan orangnya bukan agamanya hilangan kalau orangnya kau bilang itu agama tetapi mempertahankan kebencian terhadap Yahudi ya sebagai umat setan saya tidak menyalahkan Jerman atas kejadian atas terjadinya Holocaust saya menyalahkan dunia nah ini datang ya gimana sih Iya jadi gini teman-teman teman-teman jadinya bro bro Hitler itu kan orang itu bukan agama gitu orang-orang Jerman yang berperang di perang dunia kedua juga gitu kan orang bukan agama tapi silahkan ada belas itu disini pendapat orang itu pendapat orang disini pun diceritakan juga orang-orang sipilnya yang beragama Kristen itu dia sengaja pergi ke jalan-jalan untuk mencari orang Yahudi dibunuh disitu akan loh iya itu kan bukan orang bukan agama agamanya kalau orang-orang kalau ada orang islam baratnya ada orang islam buah bunuh orang berarti agamanya yang ngajarin kayak gitu ya bro yang disebutnya kan agar yang menyebabkan bom Bali bom di Surabaya itu ajaran Islam ya bro ya iya lu marah-marahnya beragama islamnya kamu coba baca indonesia di dia-dia kan beragama Islam itu dia jangan-jangan agamanya ngajarin gitu lagi mana yang bom Bali itu bom Bali bom di Surabaya jelas agama Islam tidak pernah pernah mengklaim agama kasih nah nah ngeles kan tapi agamanya islamnya berkatnya bener hehehe hehehe ah sih enggak jelas berdempo gimana sejaran Islam makanya bro itu kan orang gitu loh enggak semua orang Kristen orang Oh memberi orang Yahudi agamanya bro yang disebutkan agamanya itu disitu gimana sih ya itu kan pendapat orang saya kan enggak butuh pendapat orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi pendapat Yahudi seperti apa saya buka bongkar ya pendapat orang-pendapat orang kau enggak ada data maka bocil ini tuh aduh saing dari dulu abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu Bapak Satu aja buka datang Oh iya Oke saya buka dulu ya wakil cuwak paling Wikipedia hari udah gitu lari ke dari situ langsung nih sebuah yuk bongkar-bongkaran kita Oh buka-bukaan kasih sumbernya dari mana kau dapat Oh butuh berapa detik berapa menit kau mau buka data silakan butuh berapa detik berapa menit tampaknya ditunjukin saya pakai satu HP jadi saya buka dulu sabar ya jadi nggak ada internet nggak bisa ngasih data gitu enggak saya kasih data nanti saya screen dari situs dari sevaria dari tulisan para sahabat Yahudi tunjukin tunjukin gue kasih buku makes a diamond ya juga punya tubuhnya itu itu ya ya kalau kita ngomong Yahudi nih pakai data dari Yahudi aja gue ya ini saya pakai data Yahudi ya Bagaimana sih pendapat orang Yahudi tentang Yahudi itu dari Yahudi ini tentang nih gue ya Bagaimana silahkan lokasi dan tanya tampakin ke gue mana ya sabar ya sabi aja santai aja bagaimana pendapat orang Yahudi tentang Islam dan Kristen ya tuh baru ngomong jangan ngomong doda teknolog lo ini saya lagi buka santai aja tunggu ya ah lama nih udah nih kau baca ini aja lah dek pembukaan ya hehehe minta kamu butuh berapa detik berapa menit nih Billy punya buku ini ya dan ini terjemahannya mak ishak deman nih ini dari Yahudi langsung nih kita pembukaan dulu ya kita lihat Bagaimana pandangan menurut Edward Gibbon memperkirakan bahwa dalam 100 tahun setelah meraih kekuasaan kaum Kristen tah ya kau baca ini ini terhadap anggota mereka sendiri lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Romawi selama tiga abad berselang tuh lebih kalah oten dengan oten 100 tahun ini data siapa penulisnya pihak Yahudi ini punya bukunya pasti bahasa Inggris aslinya ini saya Indonesia nya ini Yahudi nah kayak gini nak kalau ngasih data itu jangan dulu ngomong kasih data baru ngomong data kagak ada ngomong terus dari tadi ini baru masalah satu ya sekarang saya 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 enggak simpan datanya jadi salah saya bilang kamu itu ngomong dulu data no dari dulu juga Cil dimana-mana data dulu baru saya screen data data dulu baru ngomong jaman sekarang udah jaman-jaman modern masa kita harus main FF kecuali kita hidup di jaman-jaman jaman-jaman jaman jaman dulu datanya baru ngomong data kagak ada ngomong saya saya kasih nih mana tampakin paling screenshotan kau mah desa dua saya mendukung Semua data yang mereka keluarkan salah Demian Aku mendukungmu Demian Pokoknya kau yang terbaik Demian Hanya kamu yang bisa mengeluarkan data-data terbaikmu Hanya kamu yang bisa mengeluarkan data Hanya kamu yang bisa mengeluarkan data-data yang akurat Saya minta kerja mahan ya, karena saya kasih benarnya Ah, alasan, alasan, alasan Alasan kau Demian Mantap Demian, lanjutkan Demian Mereka mengeluarkan data yang tidak benar Yang paling benar adalah kamu Semangat, Tamiat, semangat Semangat Demian Semangat, gogling Semangat, gogling Mantap Demian Tolong terjemahin loh, Bil Terjemahkan Terjemahkan Bilek jeruk Terjemahkan Babisernya, feliz Bilek Tenka mengeleng? Tidak kebaca Tidak kebaca Adanya yang alasan lah Baca dulu, Biri Tidak kebaca, benar Namu yang ngasih Soskan, Bil enak aja kasih data orang lain selalu baca iya 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 jadi ini dari rabi Yahudi namanya Rambam itu jelas ya Rambam, Ijirit Iman itu ayatnya yang ke-13 jadi dia katakan begini therefore when David of blessed memory oleh karenin ketika Daud pada kenangan yang diberkati terilami oleh roh kudus membayangkan pendiritan Israel di masa depan dia meratapi nasib orang-orang yang tinggal di kerajaan Ismail yang mana sih yang diterangkan itu yang mana semuanya dan berdua mencipa mereka oleh karena itu ketika Daud dengan ingatan yang penuh berkah yang diilami oleh roh kudus iri dengan apa tuh iri dengan kesusaraan Israel di mana masa depan dia menetapi dan menetapi nasib mereka hanya kerajaan kerajaan Ismail only in the kingdom iya kerajaan nah terus dalam ayat celakalah aku karena aku tinggal bersama merah apa tuh itu nama ini di samping dan aku tinggal di samping tenda-tendak kesedat kesedat ya masmur kedar-kedar ya kedat perhatikanlah perbedaan antara kedat dan anak-anak Ismail karena orang gila dan orang gila ini siapa Bill Bill orang gila ini siapa karena orang gila itu mana data berasal dari karena orang gila anak-anak kedatasi yang sudah anak-anak kedar yang sudah mereka akui dan namanya siapa namanya pengginaan namanya siapa sabar-sabar sabar-sabar nanti saya tunjukin orang gila ini siapa sabar-sabar karena orang gila itu berasal dari silsila anak-anak kedar seperti yang mereka akui ini kata Rambam jadi bagaimana Daud itu dalam inspirasi dia hanya agmerata pada orang-orang Yahudi yang tinggal di kemah-kemah orang-orang kedar yang mengalami yang namanya penderitaan sabar saya lanjutkan lagi ini menurut Yahudi bukan menurut Kristen apalagi mau ditransletin pokoknya ini semangat banget bantuin ini degradasi yang diderita oleh orang-orang Arab semoga mereka segera dikelahkan bukan-bukan men derita di tangan orang-orang Arab semoga mereka segera ditaklukkan ketika dia berkata lanjut sebagai dia pasukan dari bintangnya itu dilemparkan ke tanah dan diinjak walaupun kami dihina oleh mereka melalui daya daya tahan manusia dan harus menerima kayak apa tuh rekayasa mereka ya namun kami memperlakukan seperti dia yang digambarkan oleh penulis yang diilami tetapi aku ini seperti orang-orang tuli aku tidak mendengar dan aku mengerti orang bisu yang tidak membuka mulutnya masmur itu ya masmur 3814 demikian pula para bijak yang memerintahkan kita untuk menanggung kepalsuan dan kepalsuan Ismail dalam dia mereka menemukan sebuah beda ini masih banyak sih cuman gak bisa saya screen semuanya saya keimpinnya aja ya sabar ya itu oke lanjut saya ya sabar saya screen yang maksud orang gila yang tadi disitu siapa nih sabar ya tunggu ya ini saya pakai satu hp jadi agak sulit nih gak apa-apa demian semangat demian saya akan membantu demian pokoknya ini paling benar keluarin semua saudaraku sebentar kang marshal kangruh monitor iya siap masya Allah iya kang marshal di moderator ini ya kang marshal ini aduh saya belum tidur agak-agak oleng-oleng sedikit dan hp-nya juga agak-agak ngeleng-eleng sedap ini silahkan kang marshal ya mohon maaf kalau saya lanjut gedein aku dulu dong siap-siap siap kang marshal siap iya maksudnya apa jadiin aja saya udah jadi moderator juga semuanya dicentang biar saya bisa besar kecilin orang enggak enggak bisa bang bang ibes kalau disini cuma abunya doang yang bisa begitu enggak tahu jadi enggak apa-apa kalau membuka datang yang aku aja enggak tahu kenapa ibes ini udah dicentang semua kang marshal juga tapi enggak tahu kenapa ini aduh emang aneh tiktok saya ini lanjut lanjut udah sini dem dem sini biar gue aja yang bukain sini oke buka ya ini loading di sini apa buka apa sefaria buka aja sefaria iya sefaria terus kemudian buka di pencarian pencarian igiret harambam ketika aja gitu apa cari apa namanya namanya igiret harambam igiret harambam igiret timan namanya sabar igiret harambam ingat sarampam igiret apa timan timan iya nah ini saya udah dapat nih sabar ya saya screen dulu ini aku udah dapet juga ini aku aja deh nih yang mana nih yang mana coba di on game ayat 11 ayat 11 iya panjang iya panjang banget itu itu kalau banyak sampai sepuluhnya panjang sepuluhnya 11 juga panjang itu emang emang inti dari apa yang mau diceritain yang ayat 11 yang ayat 11 dibuka aja ini biar teman-teman muslim bisa paham gitu oke nanti bagaimana pandangan dari talmud kita buka-bukaan kamu pakai Yahudi saya pakai Yahudi sebentar sebentar in your letter you mention that apostle has found on a number of people to believe that several verse in the scripture allude to demand coba saya terjemahin dalam suratmu kamu menyebut bahwa Rasul terus-terus telah memacu pada jumlah bahwa-bahwa orang-orang untuk percaya bahwa beberapa ayat dalam kitab suci menyinggung kepada orang gila oke bawah lagi seperti bimeot-meot kejadian 17 ayat 20 dia bersinar dari gunung gunung paran ulangan 331 seorang nabi dari tingkat tingkat engkau terus diutur 18-15 dan janji kepada ismail aku akan membuatnya menjadi bangsa besar disargumen iya genis 17-20 argumen itu tidak diulang-ulang sangat sering sehingga mereka menjadi sangat memuakan terus itu tidak cukup untuk menyatakan bahwa sebentar bahwa mereka sama sekali lima bahwa mereka sama sekali lima untuk mengutip sebagai bukti ini mau berapa jam bacanya aduh emang berapa jam jadi intinya kalau misalnya yang benar bacanya yang benar ini lama banget kalau dibaca nanti lama lagi kalau terjemahin terjemahin nanti lama lagi intinya bahwasanya ayat seseorang yang tadi dibilang bahwasanya orang gila itu yang berasal dari keturunan ismail kalian bisa baca ini langsung gue kasih tau nih langsung nih disini nih dari atas terjemahnya dari atas statement of the quran perkataan dalam quran bahwa muhammad disebut di dalam torah nah itu jadi itu yang dimaksud terus nah jadi yang tadi disebut sebagai orang gila yang tadi berasal dari keturunan kedar yang tadi kita baca itu yang menyiksa orang-orang Yahudi itu adalah sebenarnya Islam sebenarnya jadi kalau kalian baca sampai selesai kalian bakal paham jadi kalau misalkan mau dibilang bahwa orang Kristen itu pernah menyiksa orang Yahudi saya akui gitu loh tapi dalam literasi Yahudi pun mereka pun mengakui bahwa orang Islam juga menyiksa orang Yahudi oh disini itu ya dibaca lagi baca coba baca iya maksudnya disitu penjelasan untuk menyanggak klaim muslim bahwasannya nama Muhammad ada dalam Torah di ayat 10 aja kan sebasnya enggak di 13 yang tadi kalau yang menyiksa di 13 jadi 13 yang tadi kan sudah saya screen itu coba sabar saya screen lagi jadi itu yang maksudnya yang tadi dibilang bahwa sana yang berasal dari keturunan kadar yang adalah orang kira itu merujuk kepada ayat 10 nya sebenarnya makanya gue bingung ya sama teman-teman Kristen bikin lah datanya bikin ditranslate sumbernya dari sini kan gampang iya makanya kan baik apa yang kamu tunjukkan apa yang kamu tunjukkan itu ingin membuat sebuah adanya kesimpulan bahwa Yahudi telah menganggap adanya Nabi Muhammad itu adalah gila dan itu ternyata telah membenarkan data yang kamu sampaikan itu terkait dari adanya firman Allah dalam Al-Quran dan itu pun dibantah lagi nanti saya buka lagi datanya ya oke sekalian Bang Marshal cari ya nanti saya bernarasi anda sekalian cari silahkan yaitu di dalam Talmud Yesus di dalam Talmud nanti cek bagian eksekusi terhadap Yesus nanti tolong dibacakan ya kita lihat dulu sebentar ini benarasi ya dimana orang-orang kasih dari dari masing inggris sebentar sudah diam dulu dari tadi kamu ngomong saya diam dimana yang kamu sampaikan itu telah membenarkan adanya surat al-hijir ayat 6 bahwa Nabi Muhammad itu adalah gila bahkan hal tersebut telah ditentang di dalam Al-Quran Al-Qualam ayat 2 bahwa Nabi Muhammad itu tidaklah gila lalu bagaimana dengan pandangan di dalam aspek sejarah nih ya aspek sejarah kita buka-bukaan kau silahkan dia nanti dibuka ya bang Marshal terkait bang Marshal dari Talmud ya bang ya pandangan sejarah ya nih buka-bukaan ya lu buka-bukaan apaan nih dan itu telah membenarkan Al-Quran yang kamu sampaikan tadi ya dan itu telah ditentang di dalam Al-Qualam ayat 2 oke narasi tentang adanya Nabi Muhammad gila artinya hal tersebut telah ada memang sejak awal bahwa Nabi Muhammad telah dianggap gila dan itu ditentang Al-Qualam ayat 2 nih ya punya buku ini gak nih Mian masa Bili punya saya punya kamu gak punya gak bisa buka gak jelas bang buka sebetulnya gedenya bukan gak jelas ya Allah gimana bang Marcus yang dibilang gila gimana kita Marcus tadi yang dibilang gila siapa marcus 321 nih ya marcus 321 oke oh kalau itu memarshal tuh kalau masa di masa ini bro berapa bro marcus marcus 321 yang mana marcus 321 ya gak sabar dulu kan tadi kan dibilang data dari yahudi kenapa sekarang larikan baca yang meras bang oh ya sebentar ya nanti abang parodin lagi ya sebentar bang jangan lari dulu tadi kan dibilang dari pandangan yahudi bukan dari pandangan alkitab wakanya tadi kan ketunjukin dari pandangan hal itu mereka datang hendak mengambil dia aduh ini kabur ya abang ini tidak waras lagi ini kan kabur dibuka si mili si mili ini request aja kalau gue kan buka data doang nih waktu kaum keluarga waktu kaum keluarganya mendengar hal itu mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi tadi kan dibilangkan dari pandangan yahudi kenapa buka alkitab kita tidak pernah menolak orang yahudi mengatakan yes itu anak anak aku mengatakan dari sumber mengatakan bahwa itu gila enggak tadi kan katanya dari pandangan yahudi tadi kan bro akademikan bilang gitu sekarang dia kemana ini katanya dari talmud silahkan bang paru silahkan abu ya cek bagaimana dari sebentar dulu bocet kok kamu ngomong 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 pengennya kita bagaimana cek nanti di google bagaimana pandangan talmud terhadap yesus nanti ada posisi dalam talmud berapa cek nanti bagian eksekusi terhadap yesus oke oke eksekusi dalam berapa sebentar dulu cil sebentar dulu cil nih gue kasih dari data ya yang gue tadi tampakan yang lo nggak punya diskusi modal internet malu nggak ada internet lo bisa ngapain apalagi dunia nyata sekarang udah modern bro nih alah modern modern rendah literasi dimana mana oten itu ya modal kagak ada nih ya diskusi itu kayak gini pakai modal nggak ada nyampe 500.000 kok bukunya aman berapa 242 ya buku terjemahan terjemahan itu bisa diplagiat itu lo tanya ke milik ngolo ngomong terjemahan terjemahan lo boleh punya nggak punya kagak jangan jadi jangan jadi umat terjemahan nih ya nih baca yang lu baca gue pengen tahu nih baca nih ya cil baca cil blur 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 sabar cil lebih baik blur hp daripada blur otak dan iman ya nah baca cil blur lagi tuh coba tanya sama yang lain nah ok ya baca cil yuk baca aja baca aja dari situ orang lain tadi kamu ngasih data orang lain suruh baca gila lu suruh baca income Muhammad adalah salah Muhammad Muhammad adalah salah seorang figur sejarah yang amat mustahil pintar terus seorang Arab yang diilhami semangat yudaisme terus dengan memproklamirkan bahwa semua orang Arab adalah keturunan Ibrahim terus mantap dan menyuruhkan tapi kenapa orang Yahudi sama Arab baca dulu udah jangan buat kesimpulan pernah baca agar kaum Yahudi kok mereka perang terus gitu loh baca dulu ini baca dulu agar kaum Yahudi serta piskan sama-sama bergabung dengannya wah faktanya ini baca baca dulu dengannya di iya iya dalam persaudaraan manusia yang sejati dibawa nama Allah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menurut pandangan orang Yahudi di dalam bukunya wah itu politik bro kenapa demikian karena menurut Yahudi dengarkan loh Cil karena menurut Yahudi itu politik bro kamu gak tau kamu gak tau Yahudi di belakang Dudu D D dari apa yang disampaikan Yahudi kita melihat adanya kejujuran bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu beliau menyeru dakwah kepada Kristen dan Yahudi di bawah naungan yaitu tentang Allah sendiri la ilaha ilallah itu yang terjadi dan itu adalah fakta sejarah menyampaikan ketauhidan itu terhadap Kristen dan Yahudi nah sekarang kau berikan bagaimana pandangan dari adanya orang-orang Kristen terhadap umat yang bernama seset seset tadi kasih dan juga dari Nabi Muhammad silahkan itu politik kawan itu di depan di depan itu begitu kawan politik itu tidak hidup di bawah kekuasaan Nabi Muhammad mak isat mak isat diman itu ternyata memberikan fakta bahwa adanya kesejajaran dakwah yang disampaikan oleh beliau dengan data yang disampaikan oleh mak isat diman itu poinnya duduk tidak tidak menyakui bahkan kuran sendiri katakan yang paling dekat persahabatannya adalah orang-orang yang disampaikan oleh masalah fakta kuran ini bagaimana perjalanan Daud Nabi Muhammad ketika di Mekah dan di Madinah beliau benar menyeru kepada Kristen dan Yahudi sekarang berikan kepada saya bagaimana pandangan dari adanya umat Kristen terhadap orang-orang Yahudi dikatakan orang-orang yang paling dekat persahabatannya adalah orang-orang menunjukkan satu menit pandangan Yahudi terhadap Kristen nanti Bang Miri tanggepin satu menit saja Bang kita tidak butuh Yahudi karena Yahudi telah menyangkal Kristus di dalam Quran saya satu menit satu menit saja safariya.org ini ya Memo agak sorry Memo Desa 14 itu Memo Desa tadi bilang Muhammad Gila itu dia itu Loh Memo Desa bentar bentar ini pandangan orang Yahudi terhadap tadi kan Bang Pak Rudin dari Islam dari ininya ya mungkin kan ada yang lebih itu lho dia kan dia kan menghina itu adalah seorang dokter kalau sekarang itu dan dia hidup sejaman dengan Al-Ayubi dia itu tidak mau menjadi tabib atau dokter di bawah kekuasaan yaitu Kristen tetapi lebih memilih posisi menjadi tabib atau dokter di bawah naungan Solahuddin Al-Ayubi dan dia sejaman dengan Solind Al-Ayubi dan dia mengatakan bahwa mereka disuksan saya lanjutkan bang saya lanjutkan semua nabi berbicara tentang Mesya sebagai penebus Israel dan penyelamat mereka akan mengumpulkan mereka yang terpencar dan memperkuat ketatan mereka terhadap Nisfot sebaliknya ini kata-kata yang penting kekestenan menyebabkan orang Yahudi dibunuh dengan pedang sia-sia bercerai-berai dan di rendah diubah bang milik dan sebagian besar dunia membuat salah satu menyembah Tuhan selain Tuhan ini pandangan orang Yahudi coba yang atasnya mungkinkah ada apa mungkinkah ada apa itu yang mana yang atas mungkinkah ada mungkinkah ada batu sandungan yang lebih besar daripada kekestenan Mungkinkah ada batu sandungan yang lebih besar dari kekestenan ini situsnya Saparia Doa Adi ini data nih bang ya Taurah diubah-ubah dan sebagian besar dunia bang salah dan menyembah Tuhan selain Tuhan iyalah anak manusia ya betul karena ajar orang Yahudi marah benar sekali benar dia merubah merubah teks suci betul itu benar oke paham ya bocil Demian bahwa posisi dari adanya Maimodides dia itu sejaman dengan Suri Mahagubi dan tidak mau mengobati dari adanya kekuasaan Kristenan rajanya gak mau tetapi dia lebih memilih Sholadin Al-Yubi sebagai tabibnya itu apa yang terjadi karena dari adanya Yahudi telah menganggap hal yang negatif terhadap Kristen termasuk Maimodides kau bisa lacak ya jejak tersebut bagaimana jejak dari adanya Sholadin Al-Yubi sejaman dengan adanya Maimodides nah bicara sejarah itu harus berdasarkan fakta dan data bukan skin suit skin suit kita nunggunya lama gak ada internet bisa apa kau deh main FF kau tadi mau mencampakkan Yahudi kita ada disini Yahudi Billy hingga pada akhirnya kamu sebentar dulu kamu tadi ketika Billy menggunakan adanya Bebel kau menolak seharusnya sikap dari Billy tersebut wajar ketika kamu mencopet mencuri dari adanya perjanjian lama itu ya paham ya deh ya karena tanpa adanya PL meskipun itu tidak mau orang Yahudi dianggap sebagai perjanjian lama kitab-kitab mereka setelahnya kau malu dan pihak-pihak kamu itu malu mengambil dari kitab-kitab orang Yahudi tanpa kitab Yahudi bisa apa kalian gantian masa saya gak ngomong-ngomong abang ngomongnya panjang kali ala cerewet dari tadi muslim sendiri ngomong lu ngomong cerewet kau ini saya tunggu 3 menit tolong besarkan dong besarkan layar saya jadi gini kalau misalkan Rambam mengatakan bahwasannya orang Islam itu lebih dekat itu di depan tapi di belakang itu gak gitu itu politik sebenarnya coba besarin ini kata Rambam sendiri nih yang tadi bilang kata Rambam apa namanya orang Kristen itu menyembah begini dia juga menyampaikan hal yang sama kepada orang Islam bahkan kalau kalian baca ijiret timan ayat 11 itu sampai selesai itu dia kutip ayat-ayat yang merujuk kepada Muhammad sebagai apa namanya ya saya gak usah sebut nanti baca aja sendiri tuh yuk google sevaria buka baca tuh ijiret timan 11 sampai selesai kalau saya bacakan nanti lama tolong besarin dong harusnya mana nih abu ya istirahat kayak udah tidur kayaknya abu ya waduh tapi begini dem ini gue gak tau ya di sevaria itu ada banyak kita lihat ya bang Billy masih ada oh ada masih ada silahkan silahkan nah ini ijiret rambam yang ngomong ini tuh rambam sendiri bahwa mereka tinggal di kema-kema kedar mereka itu dia niaya ini rambam sendiri yang bilang jadi kalau baru akademis tadi bilang di jaman rambam itu orang Islam itu dekat dengan orang Yahudi kalau memang rambam itu dia dekat dengan orang Yahudi kenapa di belakang dia surat seperti ini kita melihat dariannya fakta sejarah Ciel bagaimana Maimonides ditawarkan untuk menjadi tabib dari pihak Kristen tetapi tidak mau seharusnya jika memang apa yang disampaikan tersebut fakta sejarah saya selesai ikut dong tentang Kristen yang ada tetapi kenapa memilih untuk menjadi tabibnya sholahuddin alayyubi itu terjadi katanya mau ganti-gantian ya makanya jangan memframing saya gak memframing datanya lalu tadi ngomong seperti itu makanya gue lurusin karena ketika lo ngomong memframing ya luruskan Daud Daud diilhami oleh Rokudus membayangkan penderitaan orang Israel yang terjadi di tenda-tenda orang Kedar Kedar itu siapa? Kedar itu salah satu anak Ismail Kedar inilah kalau kau baca sampai awal Rambam mengatakan Muhammad berasal dari keturunan Kedar jadi kalau misalkan yu mau kasih data dari Rambam yu baca dulu apa yang Rambam katakan tentang Islam dan Kristen kalau kamu baca seluruh pernyataan Rambam Rambam mengajarkan boleh ngajarin Torah kepada orang Kristen tapi kau jangan ngajarin Torah kepada orang-orang Ismail tanya si Bilih dulu itu ajaran Rambam tuh Rambam nyuruh orang Yahudi boleh ngajarin silahkan Bilih ada yang samis-samis lagi PL diambil gitu kan tunggu jangan dikotong masalah Rambam diambil silahkan Bilih buka-bukaan data Bilih Rambam menyuruh orang Yahudi boleh ngajarin Torah kepada orang Kristen tetapi jangan ngajarin Torah kepada Bini Ismail itu kata Rambam yu bisa minta datanya sama Bilih karena Bilih pun tahu datanya jadi kalau dibilang bahwa Rambam itu dia dekat sama Islam itu karena politik karena orang Yahudi itu mereka dibawa kekuasaan Islam tapi di belakangnya mereka nulis surat gak gitu mereka di niaya emangnya Rambam ini bukan fakta sih Yahudi dibawa ke Kristen lu bisa gak menjelaskan kepada gue bagaimana posisi ketika adanya Yahudi dibawa ke Kristen ketika lu memberikan seperti itu itu kan posisi Yahudi dibawa Islam lalu bagaimana pandangan dari adanya kamu yang bisa memberikan data bagaimana pandangan Yahudi dibawa ke Kristen kasih data saya kasih data ketika posisi pihak Yahudi dibawa kekuasaan kisah gue pengen tahu dipotong saya ngomong saya gak potong saya ngomong dipotong gue pengen lu ngasih data ya bagaimana pandangan jangan jangan lu bisa kasih sejarah bahwa Yahudi tersebut di bawah kisah itu aman ataukah tidak lu kasih data sekarang kasih butuh berapa menit berapa detik dari Rabbam sendiri iya tahu kamu nyatakan seperti saya tahu pertanyaan saya sederhana bagaimana pandangan Kristen sendiri melalui kamu Yahudi di bawah kisah seperti apa silahkan nanti butuh berapa menit pandangan Kristen saya tidak butuh penjelasan kamu karena apa yang kamu gogeng yang kamu skimsut saya pun bisa pertanyaan saya sederhana bisa gak kamu ngasih data ke saya dan ke kita semua bagaimana kehidupan Yahudi ketika dibawa kekuasaan Kristen bisa saya belum selesai jelasin namanya diskusi itu harus aduh pandangan dari adanya kekuasaan di bawah umat Islam seperti ini nih data-data bagaimana Yahudi dibawa ke Kristen itu adil belajar diskusi dengan dengan elegan coy iya kan kamu kan kamu ganti-ganti yang kamu adil lo butuh berapa menit lagi ngomong dan terakhir lagi saya belum sampai 2 menit mana posisi Yahudi bawah Kristen ya saya tunggu lagi saya tunggu bagaimana Yahudi di bawah Kristen oke butuh berapa menit lagi baru topik baru itu tadi menyinggung itu kan posisinya Yahudi di bawah Islam ya gue nanti posisinya memberikan mirror pertanyaan mirror bagaimana posisi Yahudi di bawah Kristen saya selesai jelasin dulu baru dibuat silahkan kamu menjelaskan berapa menit lagi 5 menit 10 menit 2 menit oke saya tunggu jiliran nanti sudah 2 menit kamu kasih data bagaimana posisi Yahudi di bawah Kristen saya tunggu oke oke ya jadi ini jelas datanya dari Rambam sendiri kita harus ver menyampaikan apa yang Rambam katakan bahkan di Quran sendiri dikatakan bahwasannya orang-orang yang paling dekat persahabatannya adalah orang-orang Nasrani tetapi orang-orang yang paling banyak permusuhannya adalah orang-orang Yahudi itu Quran sendiri mengakuinya jadi kalau misalkan you bilang bahwa dalam sejarah itu orang Yahudi dan Islam itu dekat bahkan Quran sendiri gak mengatakan seperti itu yang paling dekat dengan Muslim itu kata Quran itu orang-orang Nasrani bukan orang-orang Yahudi tapi yang paling besar permusuhannya itu orang-orang Yahudi masa kamu ragu sama kitab kamu sendiri dan kalau kita lacak sejarahnya memang faktanya seperti itu cuman kan sejarah Yahudi kan kita kan gak pernah baca buku-buku Yahudi bagaimana kehidupan orang Yahudi di Timur Tengah memang antara Yahudi dan Islam pun ada ibaratnya pertemanan tetapi ada juga yang namanya persekusi dan juga sebagainya gak mungkin lah gak ada kalau bilang gak ada itu orang itu namanya munafi gitu loh gak pernah baca sejarah kemudian gak pernah melihat sudut pandang Yahudi tentang Islam dan Kristen kalau saya selalu jujur memang sayang-sayang saya pinta mana datanya bahwa bagaimana kehidupan Yahudi di bawah Kristenan sudah 2 menit coba kasih data silahkan oh udah 2 menit ya perasan kita kandingkan bagaimana Yahudi di bawah Islam bagaimana Yahudi di bawah Kristen silahkan kasih datanya bagaimana pandangan kamu kasih data ke kita Yahudi di bawah Kristen seperti apa silahkan kamu mau gogling berapa menit berapa detik hah mau kasih waktu berapa menit 2 menit 3 menit biar ganti-gantian gitu saya butuh kamu menampilkan data bagaimana Yahudi di bawah naungan Kristen bisa gak data data kamu yang karangan orang itu saya gak butuh data karangan orang lu punya kagak ngasih ke kita semua bagaimana sih kehidupan Yahudi di bawah Kristen bisa ngasih itu gak iya kan dari sejarah bisa tidak bukan masalah iya 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 bisa gak lu gogling hah coba lu gogling gue kasih waktu 1 menit lu gue kasih 1 menit bagaimana lu bisa menampakkan adanya sejarah Yahudi di bawah Kristen saya tunggu 1 menit kalau sejarah Yahudi dan Kristen itu sudah iya butuh adanya kamu menampakkan data bagaimana Yahudi kalau itu di bawah Kristen gak perlu itu orang orang dunia artinya lu malu lu malunya lu yang tidak pintar dan tidak objektif dalam melihat sejarah namanya sejarah ini loh pandangan Islam seperti ini ketika Yahudi di bawah Islam pandangan Kristen seperti ini ketika posisi dari adanya Yahudi di bawah Kristen itu objektif bahas sejarah dek iya maksud saya saya bagaimana secara objektif dan adil dalam bersikap dek bukannya rocos terus posisnya mendiskreditkan dari adanya Islam tetapi lu tidak mau menampakkan bagaimana kehidupan Yahudi di bawah Kristen itu namanya duduk saya saya kan hanya mau menyampaikan pandangan Yahudi tentang Islam kan itu aja kalau masalah Yahudi dan Kristen memang kita gak bisa pungkiri bahwa selamat sejarah antara Kristen dan Yahudi memang ada persilisihan kita gak bisa pungkiri itu memang kalau ada masalah antara kita kan misalkan perang salib orang Yahudi itu juga kan jadi korban kemudian ada pembantayan hilter kemudian inquisisi di Spanyol itu kita gak pernah menyangkal itu bahwa memang orang Kristen pun melakukan intimidasi terhadap orang Yahudi memang fakirnya seperti itu kenapa kita harus malu mengakuinya tetapi sekali lagi itu bukan ajaran agama itu kan perilaku orang kebencian orang terhadap suatu etnis tertentu yang kita bahaskan masalah agama kalau kita mau ngomong sejarah kamu bisa memberikan data bagaimana Yahudi di bawah Kristen jangan nyertes terus mana datanya lu bisa gogling sedangkan itu kasih datanya ke kita dan skirsutkan di hadapan kita lu hanya bisa menonggai tetapi tidak kasih data sedangkan lu ketika masalah Islam lu posisinya bisa gogling nah itu urusan kamu masih yang lu skirsutkan masalah pemerintahan Kristen terhadap orang Yahudi kan urusan kamu ngapain saya harus jelasin emang faktanya faktanya orang baik baik di negara Islam gue Islam gue harus kasih bagian itu tersebut lu malu atau kagak sih kalau orang selesai itu lu itu belajar adil dan bijak bagaimana dalam menilai sejarah bukan menyedutkan Islam tetapi lu gak mau dan malu bagaimana posisi Kristen ketika menjadi pemerintah setempat kekuasaan setempat dan di bawah itu ada Yahudi lu gue tanya mana datanya 100 melulu minyak-minyak mana datanya bisa enggak kalau memang tidak bisa kalau orang Yahudi mengatakan mereka di anijaya sama orang-orang Arab saya tahu dan itu saya lebih tahu dari kamu masalah sejarah karena lu modal google jadi bro modal buku iya iya bro udah aku ya bahwasannya orang-orang Islam pun mengenai orang-orang Yahudi lho mana datanya lho makanya tadi saya bilang saya lebih tahu dari kamu masalah bahas sejarah yuk kita buka-bukaan lubang nah sekarang aku tanya benar enggak orang-orang Islam dengan iya orang-orang Yahudi silahkan sekarang pertanyaan saya sampaikan bagaimana pandangan dari adanya umat kisten bahwa posisi Yahudi itu begitu aman tentram silahkan kasih data butuh waktu berapa menit berapa menit saya tunggu berapa menit mana kasih data kenapa kasih data orang-orang Islam sama Yahudi kan perang nah datanya ayo mana datanya sekarang sekarang siapa yang melindungi malu cek Isabella lo cek di Spanyol kasih data ke kita jangan cuman melahir sejarah tanpa adanya data sama saja jangan ngedongeng perang perang data ayo dengan gue mana datanya dilindungi oleh negara kristen mana datanya posisi dari adanya omat nyudi begitu sangat merasakan kebahagiaan di bawah oten sekarang ini misalkan sekarang mana datanya dan lo harus screenshot sebagaimana yang lo lakukan terhadap masalah kita mana datanya lo malu atau memang tidak betul dalam mencari data lo datanya yang sudah ada karena datanya faktanya mana datanya coba lo tambahkan negara Yahudi mana datanya musnahkan negara Yahudi mana datanya Islam ayo ngomong orang gue mesin mana datanya mana datanya bahwa Yahudi posisi di Spanyol itu begitu sangat merasakan nyaman orang Yahudi Palestina itu apa saya membutuhkan data bagaimana orang-orang Yahudi memberikan yang berang sama Yahudi itu siapa atau Palestina terhadap posisi pemerintah sekarang yang memerangi orang yang tidak sekarang sampah itu sekarang saya membutuhkan dengan posisi Kristen itu bahwa Spanyol yang menguasih Spanyol saya tidak orang orang Yahudi berporang itu Zionis itu Zionis Bro jatuh 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 jadi gini saudara saudaraku yang masih lugu negara negara Kristen itu lindungi Yahudi negara Islam itu memerangi Yahudi cuih sampah sampaikan itu gue butuh bagaimana Spanyol ketika dibawa dengan oten kala itu cek Isabella lu malu yang ngasih 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 tentang Yahudi luar dikeluarin enggak tahu dikeluarin demian saya enggak nurunin enggak saya juga menurun sampah yang kau sampaikan demian ya makanya gue kasih kubisa bela demian hancur aja saya mendukung demian demian pokoknya datang yang paling bener demian orang lain salah enggak ada yang ngekik demian gue moderator bang lu abunya tidur lu gimana sih pokoknya demian yang paling bener enggak ada kita ngekik enggak enggak naik lagi demian abur itu udah enggak ada data becus ngomong doang ben kali kurangnya disini Isabella dia enggak berani terus dibilang kabur emang mana datanya bocil selama lu tidak bisa memberikan data gue ngomong datanya di TV yang yang gue pinta bagaimana Spanyol ketika dikuasa oleh Kristen Buk kenapa sejarahnya dari dulu saja bagaimana posisi dari adanya Yahudi dikuasai oleh Kristen Bistar gimana anak kucu maka memang orang orang yang paling dekat persahabat orang orang yang banyak persilisiannya permusulannya orang Yahudi sebentar sebentar kalau lu kacau lo 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 itu kan Tuhan kamu sendiri seperti itu iya tahu apa itu artinya itu dia makanya men men lihat aja begitu langsung lihat tafsir jala lihat asabat nuzulnya suatu apa realitanya kan seperti itu yang paling dikasih sama islam musih orang yang mengiman risalah mu yaitu orang orang Yahudi dan orang orang musik Mekah dan orang musik Mekah ini dibilang juga loh dan kamu orang nasrani pengikut isa orang orang yang paling menyayangi orang orang mu'min karena dalam orang orang nasrani itu ada pastur ulama yang menguasai taurat dan injil dan pendeta yang zuhud dan tunduk di tempat pertapaan mereka yang mana mereka mengajari manusia untuk tunduk kepada Allah bukan Yesus nih tunduk kepada Allah berguna bagi manusia dan menjadi kebenaran dan mereka itu tidak enggan untuk mengatakan dan mengikuti kebenaran berbeda dengan orang orang Yahudi ayat ini turun terkait utusan dari An-Najasi jumlah mereka 33 laki-laki yang mendatangi Rasulullah salallahu dari Habsya dan beriman kepadanya mereka menangis ketika Rasulullah membacakan Surah Yasin untuk mereka lalu mereka berkata betapa hal ini menyerupai apa yang diturunkan kepada Isa dan ulama lainnya berkata bahwa ayat ini turun terkait utusan Rasulullah dari golongan orang muhajirin yang membawa Al-Quran kepada An-Najasi lalu ketika para utusan itu membacakan Surah Mariam untuk orang-orang Najasi itu mereka langsung beriman kepada Al-Quran lalu mengalirlah air mata mereka itu jadi intinya disitu yang yang paling banyak itu orang kristen atau orang nasarani yang paling banyak permusuhan di Islam yang paling banyak permusuhan yang nyimpul data dari orang yang nyimpul kan kucuk saya nanya saya nggak nyimpul yang paling banyak permusuhan nya disitu siapa Yahudi sama kaum musrik nah pintar Yahudi sama orang musrik kaum musrik maka nah gue tanya sama lu lu nasarani itu itu udah jelas yang paling banyak permusuhan nya dengan kaum muslimin kata Quran adalah orang-orang yang berkata kami orang yang memang gue gak bantai itu ya tapi gue tanya sama lu kitab kamu sendiri menyampaikan begitu masa kamu gak perkara lah gue bilang itu yang gue tanya iya nasarani atau krisen gak perlu menunjukkan buktinya bahwasannya Yahudi begini ke islam gak perlu bahkan kita kamu sendiri menyampaikan itu tanya lu nasarani atau kristen bukan masalah nasarani atau kristen yang saya pertanyakan orang-orang yang paling banyak permusuhan nya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musrik tetapi orang-orang muslim biar kita bersahabat gitu saya masih sebut iya bukan masalahan itu kelompok bidat yaudah berarti lu juga sama kayak musrik yang paling banyak permusuhan nya dengan muslim kan jelas sendiri disitu yaudah nih ya itu orang-orang Yahudi dan orang-orang muslim sama muslim romawi sama iya sama aja mana ada disitu muslim romawi ada aja kan muslim makah lu juga muslim romawi sama bro muslim muslim meka dibilang muslim romawi lah siapa yang ngomong kayak gitu tadi dibilang muslim romawi ini muslim makah sekarang lu gitu dong muslim meka itu jelas ya sekarang muslim saya enggak pun capek-capek lagi emang faktanya kita bisa melihat misalkan perang kaibar perang kaibar itu mana itu datanya di madinah dan juga posisinya islam itu berdampingan dan bakal melakukan mamalah muslim dengan yahudi sekarang orang kaibar itu perang antara siapa dan orang-orang spanyol bahkan dari adanya futu mekah pun terjadi kedamaian yang ada sekarang gue minta data dari tadi unong lagi kasih data bagaimana posisi dari adanya yahudi di bawah spanyol perang kaibar ayo dek kasih data dek kasih data jangan sekedar bertanya dan bertanya giliran gue minta data ke lo mana datanya masalahnya kamu enggak jujur perang kibar itu gimana kasih data mana datanya bahwa yahudi itu merasa aman di bawah spanyol dimana dikuasai oleh adanya kristeng silahkan mana datanya yuk yuk lu kasih data gue kasih data masalah kaibar iya iya sekarang gue nanya dari tadi yang belum kasih data bagaimana posisinya di kepala nyam buku jangan menuntut gue gue punya data buku sekarang gue minta bagaimana lo ngasih datanya bisa enggak orang yang masih melihat buku itu orang bisa tegas ini kalian semua pada diam dimut dong mana datanya lo datanya tadi sudah saya tahu itu enak kalau masalah insuisi disipang juga bisa Hitler saya sudah jelasin sebentar sebentar kurang jelasin dem 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 sebentar bang pahru bang pahru dengerin dulu saya moderator cuman di roomnya abu ya ini moderator nggak bisa apa-apa cuma bisa naik turunin doang nggak bisa maksudnya di miyut nggak bisa nggak bisa nggak bisa kalau tenang aja kalau tenang saja bisa kasih data bagaimana masalah hal kibar dan gue minta dari tadi nggak dikasih data jelasin 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 ada apa kalau yang rekam itu yang saya khawatirkan kalau udah dikepal ngapain dikepal mana datanya coba bagaimana Spanyol ketika itu dikuasai oleh Kristen tunjukkan datanya logo green masa nggak becus tadi kamu bisa lu sopan gue lebih sopan jika lu memprem tentang Islam gue lebih parah dari yang lu sampai paham nggak hargai lu meskipun lu masih bocil mana datanya kabur nah ditenang itu bocil nggak saya tendang saya yang tendang kali ini emang dari dulu kerjaannya dia kayak gitu nggak beres nggak ngerti saya juga ini kalau rumah abu yaitu nggak bisa ngemiut seriusan nggak saya bilang abu ya harusnya dilihat sebetulnya dia bisa kita kalau udah dijadikan admin itu bisa ada di bawah ada urutan untuk naikin nurunin terus membesarkan itu bisa harusnya cuma bisa naikin turunin doang ustad aku ibaratnya teman-teman semuanya udah tahulah kita kan bukan pemain pertama ini kalau orang-orang Kristen yang kayak gitu tuh nggak ada yang beres gitu loh modal modal congor datanya kebentur akhirnya bilang imani saja itu ujung-ujung kayak gitu enggak soalnya disini ada ada bily kan ustad nyari ke mundur kena maju kena sama aja gitu mau kemana diadu yahudi dalil dalil yang itu udah basi gitu udah basi ya terus dibilang katanya orang-orang yang yang punya data buku itu dibilang orang-orang yang bodoh yang lebih bodoh lagi nggak baca buku kan gitu otaknya itu orangnya kalau otak kebalik begitu tahun 2000 beli buku itu enggak murah modal sama kalau pengen namanya debat itu modal gitu sekarang modalnya cuman googling doang kita beli buku itu tahun dulu sejuta 2000 tahun 99 itu beli gitu loh yang namanya pengen diuki itu Kristen Indonesia itu sawang itu kita kristolog itu kita modal gitu tapi enggak apa-apa nikmati aja lah sarapan pagi kita iya betul ambil ngeteh jangan lupa ngeteh pilih awas keselok pilih orang orang masih ada tadi sebelum ini bang siapa orang Papua itu orang Amun Papua itu Pak C tadi dia tuh iya ikon baru ini baru habis itu damia naik udah tau tadi dicari datakan Yesus itu pangeran damai enggak ada tertulis Yesus Yesus pangeran damai justru dia tidak membawa damai dikatakan jangan kau kira aku membawa pedang kan begitu terus Yesus tidak pernah disebut Bapak yang kekal kita cari tadi diketik di Alkitabnya Bapak yang kekal Yesus enggak ada Yesus disebut penasihat ajaib kita ketik enggak ada memang enggak ada semua ya begini Yahudi itu diludahin di sana Oh iya itu gara-gara salah dia salah event udah tahu ada acara Yahudi lagi ada acara acara hari rayanya mereka keluar dengan berhalanya diludahin kan enggak boleh dapat pahala itu meludahi berhala itu dapat pahala membela ke kita dia minta jadi dia tuh sebetulnya dia Nasoro dari mana Kristen itu Nasoro mana ada dantanya Bang Billy Bang Billy saya dapet literasi ya dari Separia nih tapi saya enggak ada maksud mau ngemis atau apa kekitabnya Bang Billy ya enggak ini tertulis saya baca memang ada di Separia saya percaya diri sama kitab saya sama Al-Quran tapi ini menarik ya Nathaniel Al-Fayyumi seorang rabi dan teolog Yaman terkemuka pada abad ke-12 dan pendiri apa yang kadang-kadang disebut Ismailisme Yahudi menulis dalam risalah filosofisnya Bustan Al-Ukul Taman Kebijaksanaan bahwa Tuhan mengutus para nabi untuk mendirikan agama bagi bangsa lain yang tidak harus sesuai dengan ajaran Taurat Yahudi Nathaniel secara eksplisit menganggap Muhammad sebagai nabi sejati itu dalam Separia Betul kan tadi saya sudah bilang berkali-kali di dalam debat ini tadi juga berapa jam saya debat bagaimana Al-Fayyumi Muhammad iya dia adalah nabi yang dikutus oleh Tuhan penjutan ini itu nah tapi lo kami sel kemosi nabi dalam Torah dikatakan tidak ada nabi yang seperti Musa dimana di Israel gitu jadi tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel berarti patokannya hanya di Israel saja nah bagi bangsa-bangsa lain jelas diberikan nabi kenapa di dalam midras dikatakan supaya bangsa-bangsa di akhir zaman nanti tidak komplain tidak protes kepada Tuhan ya jelas saja kami tidak tahu jalan yang benar karena engkau hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel nah makanya Tuhan memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain termasuk bagi orang bangsa-bangsa Arab pada waktu itu diberikan nabi Muhammad dari mana itu nabi dari Tuhan itu saya sudah selalu ngomongin gitu nah gak usah jauh-jauh deh dalam Alkitab ada nabi namanya Bileam itu nabi Tuhan juga orang Moab gitu jadi memang begitu betul itu iya ada 8 komentar yang saya bacakan ya yang 6 itu menyatakan seperti yang tadi saya bacakan gitu Separia itu punya Bang Bili kan ya punya Yahudi itu Separia itu punya Yahudi tapi gini loh Separia itu semua teks-teks yang berhubungan dengan keagamaan itu ada keagamaan apa namanya Samawi itu ada kitab-kitab Perjanjian Baru juga ada disitu oh gitu ya jadi semua teks semua teks-teks yang soal Samawi itu pasti ada disitu semua oke oke tadi siapa nama nama Rabinya Nathaniel 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 Al-Fayumi Al-Fayumi di tahun berapa itu seorang Robi dan teolog Yaman terkemuka pada abad ke-12 oh iya benar kalau orang Yaman itu makanya kata Rabi Tufiyah gini kalau kamu melihat Musa kayak gimana lihatlah orang-orang Yaman itu justru yang orang-orang Yahudi yang asli itu bukannya yang rambutnya pirang matanya biru itu salah sebenarnya yang kedua nih Midras Rahasia Robi Simon Bar-Yokai membandingkan Muhammad seorang Nabi yang tutus kepada Ismail sesuai dengan kendak Tuhan dengan Mesias Yahudi menurut teks ini yang dianggap berasal dari orang bijak dan mistikus terkenal pada abad pertama Simon Bar-Yokai dan tampaknya ditulis pada awal penaklukan muslim atau pada abad ke-8 dikasih datanya dong biar Damian baca tujuh bawah oh iya ini sebetulnya kan ada ditulis aja in the house of Ismail ada tuh saya saya translate saya bikin pdf-nya sumbernya dari situ peran Muhammad sebagai nabi termasuk menebus orang-orang Yahudi dari orang-orang Kristen Romawi atau Edom katanya di situ dia bilang kata Simon Bar-Yokai ya betul jadi ada pandangan soal ini juga soal waktu Isis itu rame itu ada pandangan rabi-rabi modern mengatakan itulah balasan daripada apa yang kalian lakukan ya yang kalian lakukan terhadap orang-orang Yahudi dimana ya di Jerman itu balasannya kalian rasakan gitu rasakan jadi memang kenapa Hitler itu demikian dia itu terinspirasi dari surat yang ditulis oleh Martin Luther tanya aja nih Bang Akademik nih suratnya ada 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 lima lima klausul dia pertama sinagoknya harus dibakar kitab-kitabnya talmudnya harus dibakar terus ada 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 ya jadi satu jemaat dimasukin ke dalam ke dalam sinagognya ke shownya terus dibakar hidup-hidup mereka itu ada itu sejarahnya terus rumah-rumah mereka harus dibakar rabi-rabi mereka tidak boleh dikasih akses visa untuk keluar negeri wah pokoknya kalau pokoknya itu terpengaruh dari seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther makanya kebesar Jerman sendiri sudah mengakui kesalahan mereka oten Jerman sudah mengakui kesalahan kalau ini benar-benar tadi seperti buku itu bilang yang kejahatan dilakukan oleh Kristen bukan kejahatan manusia kejahatan atas nama Kristenan iya tapi yang saya baca disitu itu ada juga dendam terdahulu karena yang membuat Yesus terbunuh itu orang Yahudi katanya disitu tulisnya begitu sebenarnya kalau kita lebih tarik jauh lagi perang salib perang salib itu benar-benar gila pakai lambang salib di dada karena mereka sudah membunuh Tuhan kita jadi kita harus bunuh mereka perang salib itu yang akhirnya Tuhan akhirnya Tuhan Asim kirim siapa kerajaan Turki untuk mengalahkan mereka habis mereka dibantai itulah memang begitu caranya cara-caranya Asim itu memang begitu pertanyaannya Bili karena Tuhan karena mereka telah membunuh Tuhan kita itu gue lucu ada lagi yang lucu tadi sebenarnya karena mereka telah membunuh Tuhan Tuhan kita yang diangkat jadi anak anak yang disampaikan saya perhatikan selaras bahwa posisi Islam itu datang secara sepintas Yahudi itu datang untuk Islam itu datang sebagai bentuk hukuman atas yang dilakukan Kristen terhadap Yahudi sedangkan dalam hal permasalahan ke Kristenan sama saya melihat itu ada pandangan yang terlebih ketika Khalsedon terjadi bahwa posisi Islam pun diharapkan kedatangannya dan dianggap sebagai hukuman bagi orang-orang yang pro setuju terhadap keputusan Khalsedon itu saya lihat kesejajaran antara Bang Bili dengan sejarah ke Kristenan seakan-akan bahwa Islam itu datang yang diutus yang dilahirkan oleh adanya Tuhan ke bunga bumi untuk menghukum orang-orang seperti itu berarti pas sejajar itu pandangan Bang Bili dengan pandangan Kristen yang ada ini saya kasih data ya selamat menikmati